Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan daftar cekal bagi tersangka dugaan korupsi di Basarnas. Kasus yang dimaksud adalah pengadaan truk angkut personel 4WD dan Rescue Carrier Vehicle di Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Salah satu nama yang dicekal keluar negeri adalah Kader PDI Perjuangan, Max Rulan Busseke. Pengajuan cekal untuk tiga orang itu berdasarkan surat keputusan tertanggal 12 Juni 2024. Untuk dan atas nama tiga orang, yaitu MRB Max Rulan Busseke, Sestama, AJ Anjar Solistiono, PPK, WW, William Delima, Swasta. Demikian keterangan tertulis jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiyarto. Ketiganya pernah diperiksa dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara senilai miliaran rupiah itu. Mereka juga merupakan para pihak yang dicegah ke luar negeri oleh penyidik pada 2023 lalu. Lembaga antiraswa telah mendalami dugaan adanya aliran dana pihak swasta ke beberapa pejabat di Basarnas. Selain perkara ini, KPK sebelumnya juga menyelidiki dugaan suap di tubuh Basarnas. Dalam penyidikan perkara suap tersebut, KPK menggandeng puspong TNI. Hasilnya, dua perwira TNI terjaring, termasuk mantan kepala Basarnas Marsikal Madia TNI Henry Alfiyandi. Terima kasih telah menonton!